Kembali di Ainyusore, pemirsa tiga warga yang diduga pelaku pembakaran 12 gerbong kereta api milik PT KAI. Di areal stasiun kereta api Purwakarta, Jawa Barat, diamankan petugas Satreskrim Polres Purwakarta. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang buktis, batang lingkis. Satreskrim Polres Purwakarta menangkap tiga orang yang diduga membakar gerbong kereta api di kampung Karanglayung sekitar stasiun kereta api Purwakarta atau lokasi kebakaran 12 gerbong kereta api. Ketiga pelaku berinisial AO, HN, dan AS berumur 30 hingga 50 tahun, semuanya warga Purwakarta. Ketiga pelaku ini adalah pencuri rongsok besi gerbong kereta api. Selain mengamankan tiga pelaku, petugas juga mengamankan sebuah lingkis yang biasa digunakan pelaku saat mencuri rongsokan gerbong kereta. Asatreskrim Polres Purwakarta AKP Handreas Artian menjelaskan, kasus kebakaran 12 gerbong kereta api masih dalam penyelidikan. Ada pelaku-pelaku yang diduga melakukan pencurian di situ. Jadi kami sedang melakukan pendalaman dan sampai saat ini kami sudah mengamankan tiga pelaku pencurian. Setelah satu barang bukti alat yang digunakan, ini kami kemudian sisanya kami sedang lakukan penajaran kepada yang lain. Hasil penyelidikan sementara, pihak kepolisian mengidentifikasi lima pelaku terkait kasus ini. Sebelumnya 12 gerbong kereta api bekas yang terparkir di stasiun kereta api Purwakarta, Kota Jawa Barat, kebakaran Sabtu dini hari. Dalam waktu singkat, api merembet ke gerbong-gerbong kereta yang terparkir berjeder dan bertumpuk. Empat mobil pemadam kebakaran dari Pemda Purwakarta diterjunkan ke lokasi ini. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Hanyus melaporkan.